Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Arif Rahman Hakim atau ARH Kidal selamat berjumpa lagi di channel youtube BSP Top Bro and Sis semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia selalu semangat dan dalam lindungan Allah, amin Bro and Sis yang saya cintai saya akan ngomongin soal tennis meja atau ping pong di Bekasi banyak banget orang yang peduli pada dunia ping pong mereka dengan jalannya sendiri-sendiri dengan caranya sendiri berupaya memajukan dunia ping pong salah seorang yang memiliki kepedulian tinggi yang besar untuk kemajuan tenis meja adalah Jibril Jibril salah seorang pemain tenis meja senior dan cukup berpengalaman sebagai EU atau event organizer atau panitia penyelenggara turnamen Jibril akan menggelar turnamen tenis meja single open Jabodit Sabik yang diberi label Jibril Cup ke-12 yang akan digelar pada hari Sabtu 13 Juli 2024 di Gor PGNI yang terletak dekat kantor Wali Kota Bekasi turnamen ini khusus untuk divisi 8 9 dan 10 yang menarik turnamen open turnamen ini untuk Jabodit Sabik ini merupakan turnamen ke-12 yang diselenggarakan oleh Jibril memakai namanya sendiri Jibril Jibril mengawali kiprahnya mengadakan turnamen dengan label Jibril sejak 2 tahun yang lalu dari waktu ke waktu peminatnya terus meningkat Jibril aktif menyosialisasikan atau mempromosikan turnamen ini ke media sosial Jibril Jibril merupakan ajang silaturahmi uji nyali dan tentu saja memetik prestasi jadi bagi orang-orang yang kelas penghobi maupun petarung petarung disini dalam pengertian senang mengikuti turnamen dan mentalnya luar biasa di turnamen berlomba-lomba mengikuti turnamen yang diselenggarakan oleh Jibril oh ya Bro Ensis Jibril Cup ke-12 ini untuk usia peserta dibatasi minimal berusia 30 tahun gak tahu kenapa dibatasi minimal 30 tahun apapun pembatasan itu pantauan saya di grup UA tenis media yang disare oleh Jibril peserta hanya membludak uang pendaftaran 75 ribu panitia menyediakan hadiah sebagai berikut juara satu dua juta rupiah plus trophy juara dua satu juta plus trophy dan juara tiga bersama memperoleh uang 500 ribu plus trophy bro Ensis saya beberapa kali mengikuti turnamen yang diselenggarkan oleh Jibril dan harus saya ungkapkan cara jujur gak mudah berkompetisi di Jibril Kapi beberapa kali ikut dan saya beberapa kali kandas di babak penyisian alias gak lolos pul sesekali masuk babak lanjutan kemudian gugur memang yang ikut di para peserta yang level permainannya oke banget saya sudah berusaha waktu itu menampilkan segala kemampuan ternyata memang lawan-lawan saya lebih tangguh apakah saya kapok mengikuti turnamen yang diselenggara kenal Jibril enggak saya jika ada kesempatan ikut berpartisipasi termasuk di Jibril K12 ini saya sudah mendaftar saya enggak minta ditempatkan di divisi berapa Jibril yang menentukan saya ditaruh di divisi sembilan bagi saya ditaruh divisi berapa pun enggak masalah karena saya anggap turnamen ini termasuk turnamen-turnamen di luar di belkap sebagai ajang untuk silaturahmi cari keringat dan uji nyali saya mendoakan Gibril Cup ke-12 ini sukses yuk teman-teman dukung turnamen transmeja segel Jabodetabek Gibril Cup ke-12 ini agar berlangsung lancar dan sukses terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati